Hari ini, di Jakarta Press Center di Bancoran. Pertengahkan nama saya, Marilyn. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang yang bisa berbahasa Korea sedikit. Saya sebagai mediator membantu untuk para leader-leader di Korea ini untuk menyampaikan informasi mengenai peluang bisnis akunis secara tepat, secara tidak salah paham, terjadi kesalahpahaman, ataupun dan segala sesuatunya, biar informasinya itu langsung satu arah. Tidak dari misalnya, grup ini ngomong seperti ini, grup itu ngomong seperti itu, dan grup sana ngomong seperti ini. Nah, sebelum saya memulainya, mohon diperhatikan untuk men-siren handphone-nya terlebih dahulu. Tolong di-siren, karena sekarang kondisinya adalah bahwa sedang dilakukan pengambilan video untuk kepentingan grup besar kita bersama. Nah, jadi untuk kegiatan foto-video-nya tidak perlu, sebenarnya karena ini sudah akan ada video yang langsung, resmi, nanti yang akan bisa kita pakai untuk membelajaran kita ke depannya. Nah, saya akan mulai memperkenalkan bahwa, apa itu Atomi? Atomi adalah sebuah perusahaan PT, termasuk bahwa Atomi adalah PBK, di mana yang pengiliknya Atomi adalah Presiden Pak Handil, beliau adalah seorang yang sukses dalam bidangnya, terutama beliau bermula dari seorang sales. Dia hanya seorang sales di bidang terutama spare part dan distribusi, terutama distribusi di bidang plastic engineering juga, dan dia dari seorang sales sehingga menduduki posisi sebagai direktur. Selama 17 tahun beliau dalam pengalamannya, dan kemudian pada tahun 1992, beliau di Australia mengenal pertama kali bertemu muka dengan namanya sistem network marketing. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kalau di dunia sistem network marketing itu, ada namanya jabatan-jabatannya. Dan dalam kurun waktu 3 tahun saja, beliau sudah meraih ranking tertinggi di sistem tersebut, di bisnis tersebut. Nah, selanjutnya bahwa beliau juga memenangkan penghargaan utama, Korea Network Marketing, dan beliau juga menjadi Presiden dari perkumpulan pemimpin network marketing yang ada di Korea. Jadi, belum secara global, tapi baru yang ada di Korea saja. Dan di tahun 2000, beliau mendirikan namanya imkorea.com. imkorea.com ini sama seperti Alibaba versi sekarang, Tokopedia versi sekarang, atau Shopee versi sekarang. Namun, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa di tahun 2000 itu, memang di Korea sendiri sudah sangat canggih. Kita masih terbelakang, tapi di Korea sendiri mungkin sudah 3G, 4G. Namun, pertemuan antara kecanggihan itu dan manusia itu masih terbatas. Jadi, belum semua orang bisa akses internet seperti sekarang. Belum semua orang bisa punya smartphone seperti sekarang. Jadi, imkorea.com itu tidak berkembang. Jadi, dia harus ditutup. Tapi, dia tidak menyerah. Dengan prinsip online shopping yang dia sudah punya, dan dia sudah kembangkan sebelumnya, dia gabungkan dengan sistem network marketing, di mana dia punya pengalaman tersebut. sehingga terbentuklah berdiriran etomi atau atomi. Jadi, ada yang tanya kepada saya, sebutnya etomi atau atomi. Dua-duanya boleh tergantung dari pelafalan kita saja. Nah, selanjutnya bahwa di tahun 2015, dia merupakan menjadi, menuduki posisi sebagai wakil presiden dari asosiasi direct selling di Korea. Dan sampai sekarang, beliau adalah CEO dari etomi itu sendiri. Selanjutnya, bahwa berikut adalah reportasi media. Di mana reportasi media ini sangat penting. Karena kita kalau ke Korea, tidak akan menemukan toko atomi. Kita tidak akan menemukan kayak ini spree atau network public bentuk atomi. Nah, jadi etomi itu semua berdasarkan human network marketing yang berbasis kepada sebuah platform atau website. Jadi, berbelajarnya melalui internet. Nah, namun sebagaimana kita bisa tahu bahwa secara sekarang kita semua orang dapat mengakses internet dengan mudah. Semua orang dapat berbelanja di internet dengan mudah. Nah, sama halnya, kita juga mendapatkan informasi baik itu mengenai produk, politik, dan kegiatan-kegiatan lainnya semua viral melalui internet. Sama dengan halnya atomi. Meskipun dia tidak punya toko bentuk seperti ini, spree, suwa, su, wu, atau miskan meskipun NATO Republic, namun dia viral di dunia internet. Jadi, etomi itu sendiri menjadi viral dan yang menjadi puncak dari kesuksesan etomi itu adalah tahun lalu, yaitu di mana etomi itu Presiden Pak Hanggil menjadi cover majalah Fortun dan juga diundang karena pertumbuhan dari etomi itu sendiri. Nah, di mana tahun lalu itu penjualan jadi penjualan etomi itu mencapai 10 triliun. Jadi, 1 triliun Korea jadi kali sekali 13, lebih tepatnya 13 triliun. Mencapai 13 triliun sehingga beliau diundang untuk mengisi acara sebuah seperti kayak kita, MDK. Nah, jadi yang orang-orang sukses di bidangnya diundang untuk memperkenalkan bisnisnya mereka. Nah, selain itu juga bahwa tidak hanya Presiden Pak Hanggil dan juga sistemnya, produknya juga dibahas di internet dan namanya edukasinya. tidak hanya produknya saja yang berbicara tapi sistemnya pun berbicara di mana bisa ditampilkan bahwa setiap acara-acara edukasi di Korea itu yang datang itu yang menghadiri itu sekitar 10.000 orang. Nah, selanjutnya bahwa berikut adalah akreditasi dari perusahaan atomi. Nah, kita tidak mau berinvestasi bodongkai. Nah, makanya sama halnya seperti itu bahwa semua mereka yang berinvestasi harus mengetahui tingkat kredibilitas dari masing-masing perusahaan. Nah, dan atomi itu dari tahun 2009 sudah mendapatkan triple A yang artinya bahwa dia adalah perusahaan super-belang. Yang bahasa mudahnya adalah bahwa atomi ini adalah perusahaan kuat yang memiliki apa ya, tidak berhutang dan tidak akan bangkrut. Selanjutnya bahwa berikut adalah faktor pertumbuhan perusahaan ekomi. Di sini ada dua peringkat di mana secara global secara global dalam artian faktor pertumbuhan perusahaan atau marketing yang ada di Korea dia masih menduduki posisi kedua di kalahkan oleh M.W. Nah, namun secara perusahaan nasional perusahaan Korea dia menduduki proposisi pertama dari peringkat perusahaan nasional. Nah, dapat ditangkap ya. Nah, selanjutnya bahwa berikut adalah perkembangan atomi. Perkembangan atomi bahwa Indonesia itu bukan negara pertama atomi di tujuh. Tapi bermula dari tahun 2010 atomi itu sudah berada di Amerika. Nah, kenapa Amerika terlebih dahulu? Karena kita tahu bahwa Amerika adalah negara adikwasa, Amerika memiliki sistem yang bagus, Amerika memiliki secara kualitas produk itu adalah yang seluruh dunia akui. Maka, Presiden Panghangil memiliki pikiran bahwa kalau sistem dari atomi itu dapat diterima di Amerika, kalau produk itu dapat diterima di Amerika, maka semua negara akan dapat menerima atomi dengan tangan terbuka. Sebagaimana kita pun juga seperti itu. Meskipun banyak, kayak segerintingan, bahwa yang ketik halalnya dulu, yang penting beponnya dulu. Namun, kita tidak boleh, tidak bisa mengukiri bahwa kita menggunakan, kebanyakan kita menggunakan produk yang berkualitas tinggi. Tidak mau menggunakan produk yang sembarangan. Nah, selanjutnya, ini akhir tahun 2017, sudah terdapat 1.400.000, kurang lebih, masih terus bertambah, member atomi secara global. Nah, kenapa ini harus ditampilkan? bahwa atomi ini adalah, dia bersifat 1 server. Sponsor-sponsor kita itu langsung adalah daerah sponsor dari Korea. Dan banyak juga grup-grup lain yang datang, tidak hanya sponsor kita ini, dari grup Malaysia, dari grup Singapura, mereka datang ke Indonesia untuk mencari ladang. Karena semua ini, atomi itu adalah 1 server global server. Jadi, dia saling berhubungan. Dan kedalamannya itu, tidak terbatas. Dan selanjutnya, negara tujuan atomi, adalah negara yang jumlah penduduknya lebih besar, yaitu China, dan juga India. Nah, berikut adalah kecepatan pertumbuhan ekspornya luar negeri, bahwa dalam 3 tahun, 10 kali lipat, yaitu di angka 50 juta US dollar. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran, apa sih atomi itu? Kenapa kita harus berlari, tidak dengan cara yang kuno, yaitu dengan cara bawang atas lo, ya kan? Door to door. Namun, kita sekarang sistemnya adalah menggunakan sebuah namanya platform. Dimana sekarang bahwa platform sendiri, yaitu misalnya Instagram, Facebook, menjadi media kita untuk mencari uang tambahan. Sebagaimana semua orang boleh berjualan di Instagram, semua orang boleh membeli di Facebook, semua orang bisa menawarkan produk ataupun jasanya di masing-masing sosial media mereka. Sama halnya dengan ekomi ini, bahwa ekomi adalah sebuah platform atau aplikasi yang merupakan dia menyatakan diri bahwa saya adalah distributor nunggal, dimana bahwa dia langsung menghubungkan produsen dan konsumen. Jadi, tidak ada distributor satu, distributor dua, distributor tiga. Namun dia, ekomi sendiri, langsung menyampaikan bahwa barang, dia sebagai distributor yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Tapi, yang berbeda dari ekomi adalah produsennya itu terbatas. Jadi, secara kualitas harus sesuai dengan standar dari yang ekomi sudah tentukan. Tidak seperti kaya Hypermart atau misalnya kaya Tokopedia atau GBID, semua barang boleh akan dijual sama mereka. Tapi, ekomi prinsipnya beda. Kenapa? Karena dia ingin memungkinkan. Dia punya standar kualitas yang supaya di mana kualitasnya dijaga dan konsumen pun akan berdatangan. Akan beralih dari barang yang tidak biasa menjadi barang-barang yang berkualitasnya tinggi. Tapi, dengan harga yang dapat terjaga. Nah, selanjutnya bahwa berikut adalah perbedaan perasaranannya. Nah, ini sangat penting bagi pembisnis-pembisnisnya untuk menyampaikan ini. Kalau yang Facebook, yang kaya siapa? Mr. Marks pakai kaya. Ini sama dengan Google, Instagram. Namun, Atomi adalah sebuah platform yang membantu untuk kita menguangkan hasil kerja keras kita berlipat ganda. Jadi, prinsipnya seperti itu. Nah, salah satu yang bisa saya ada contohnya adalah OVO. Nah, aplikasi OVO itu sekarang sampai semua orang menggunakan aplikasi OVO. Kenapa? Aplikasi OVO ini dia memberikan cashback. Di mana cashback tersebut bisa dia menggunakan untuk membeli makanan, ataupun untuk membayar sesuatu, ataupun untuk dan seterusnya. Nah, otomatis bahwa dengan seperti itu, Atomi pun menjadi sebuah platform bisnis yang berperan sebagai mobil daerah ke depannya. Karena dengan penawaran-penawaran cashback yang ditawarkan, tidak hanya bonus cashback yang sepuluh persen, tapi bisa dilipat ganda sehingga tidak hanya 100 persen, tapi berkali lipat. Nah, berarti kita akan lihat seperti apa. Nah, selanjutnya ini adalah filosofi produk, di mana filosofi produk ini sangat berkesinanggungan, saling terkait, yaitu absolute quality atau namanya kualitas mutlak dan absolute price atau harga mutlak. Nah, di sini yang dimasukkan dengan absolute quality adalah sebagai contoh bahwa ketika kita ke depannya store, dengan barang-barang yang ditawarkan adalah barang-barang yang kualitasnya tinggi. Namun secara pasar, hanya orang-orang yang tidak melihat harga atau tidak melihat harga yang dapat membeli kualitas tersebut, yang membeli barang tersebut. Nah, namun Atomi menawarkan dengan kualitas yang dapat bersaing dengan barang tersebut, atau bahkan kualitas yang lebih, dia menawarkan harga yang dapat tidak hanya dibeli orang yang tidak melihat harga, tapi orang, sebanyak orang. Jadi gaya belinya lebih meluas. Jadi, misalnya sebagai contoh, bahwa sebuah serum, sebuah serum, kalau yang di depannya store itu mungkin dijual dengan harga 2 juta. Nah, Atomi menawarkan bahwa serum dia tidak kalah kualitasnya, nah, itu ditawarkan dengan harga 10 kali lipat lebih murah, yaitu dengan harga 200 ribu. Jadi, otomatis secara harga tidak hanya orang-orang kalangan tertentu yang dapat membeli, namun sebanyak kalangan pun menjadi bisa membeli. Nah, itulah maksud dari kualitas mutlak. Nah, harga mutlak adalah di mana bahwa ditantang, 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 nah, ditantang produsen-produsen lain atau distributor lain untuk memberikan harga secara kualitas yang bagus, dengan harga yang lebih murah dari yang Atomi yang sudah berikan. Nah, dapat ditangkap ya. Selanjutnya, bahwa apakah produk yang dapat digunakan seumur hidup? Simpel sekali, apakah Anda tidak sebuah serum di setiap hari? Apakah Anda tidak memakai berju? Apakah Anda tidak sampo setiap hari? Atau sabunan setiap hari? Jadi, produk-produk yang Atomi tawarkan ke depannya tidak hanya terbatas di kosmetik atau perawatan wajah. Kedepannya seperti online shopping umumnya, di mana kalau di Korea sendiri, ada kimchi, kalau ada namanya beras, ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan dan digunakan oleh banyak rata-rata masyarakat umum. Nah, apakah secara bisnis bersifat kompetitif? Ya, sangat jelas. Kenapa? Karena Atomi menawarkan harga yang masuk akal, di mana istilah kata MLM lain atau tempat-tempat lain menawarkan harga yang tidak masuk akal. Nah, selanjutnya bahwa saya akan coba masuk ke beberapa produk hits dari Atomi itu sendiri. Nah, salah satunya adalah six system. Jadi, perawatan wajah six system. Nah, kita harus mencoba mengganti konsep kita. Kita harus bisa membedakan perawatan wajah dalam kosmetik. Perawatan wajah itu bersifat general. Jadi, produk ini dapat dipakai oleh semua orang. Baik itu wanita dan pria. Nah, kalau kosmetik itu hanya terbatas kepada para wanita atau remaja atau ibu-ibu. Ataupun mungkin nenek-nenek. Jadi, kita harus bisa merubah konsep kita. Kita harus bisa menangkap bahwa perawatan wajah itu berbeda dengan kosmetik. Nah, selanjutnya bahwa kebanyakan atau hampir semua barang-barang kosmetik perawatan wajah dan kesehatan yang Atomi distribusikan itu pabriknya satu. Yaitu berasal dari namanya Colmar Beauty and Health. Nah, Colmar Beauty and Health ini merupakan gabungan antara perusahaan Colmar Korea dan namanya Kairi. Kairi adalah institusi atomik Korea yang meneliti atom. Nah, sedangkan Colmar sebagai mana kita tahu bahwa adalah sebuah perusahaan yang sudah terkenal memiliki kurang lebih 50-500 ribu patent dari kosmetik ataupun produk-produk yang memang dibattro dengan merek-merek terkenal yang sudah sedang beredar di pasaran. Nah, jadi sekali lagi bahwa produk kebanyakan produk-produk dari Atomi, produsennya adalah Colmar Beauty and Health. Dan langsung dihasilkan oleh Korea, bukan dari negara lainnya. Nah, selanjutnya bahwa karena satu Kairi, satu juga teknologi Colmar, makanya dua perusahaan besar ini bekerja sama menciptakan sebuah perawatan wajah yang berteknologi tinggi. Nah, berikut saya akan coba masuk jelaskan apa sih teknologi yang dipakai sehingga produknya menjadi berkualitas. Nah, ada empat teknologi utama, yaitu teknologi purifikasi tinggi. Dimana bahwa ekstraksi dari daun-daunan, dari tumbuh tumbuhan, terutama dari teh hijau, itu dia menghasilkan hasil dari purifikasinya itu supaya dia bening. Dan dia menghilangkan semua racun, semua senyawa-senyawa tidak baik, dan bau yang tidak diinginkan diperawati dalam bahan perawatan wajah yang dibuat. Nah, selanjutnya bahwa ekstraksi bioteknologi yang dilakukan itu dilakukan berdasarkan rempah-rempah atau daun-daun yang segar. Jadi bukan daun yang sudah kering, jadi bukan dari teh hijau yang sudah kering. Karena kita tahu bahwa prinsipnya kalau sudah mengering itu, kandungan-kandungan aktifnya itu sudah menguat bersama dengan air. Nah, selanjutnya bahwa dia juga memanfaatkan teknologi fermentasi. Dimana bukan berarti menghasilkan alkohol, namun memanfaatkan mikroorganisme untuk memotong aktif ingredients, jadi senyawa aktif, supaya partikel-partikelnya juga kecil, supaya kandungannya itu kualitas yang dicari, supaya kualitas yang dihasilkan. Nah, selanjutnya bahwa yang paling terpenting adalah teknologi penghantarannya. Mau dia bagus apapun, kalau tidak bisa masuk ke dalam kulit kita, maka tidak ada feralnya, silahkan tanya. Nah, selanjutnya bahwa kalau produk umum, partikel-partikelnya besar sehingga hanya sampai di luar. Makanya tidak memiliki efek drastis. Namun, produk etomy itu, dia ultra-partikel sehingga esensinya itu langsung masuk ke dalam kulit jaringan kulit kita yang dalam, sehingga efeknya itu drastis. Nah, berikut adalah isi dari six system, di mana balik lagi saya menyatakan bahwa ini adalah produk umumnya, produk general, dari SMP hingga bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, semua dapat memakai produk ini. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan produk unggulan lainnya, di mana hasil penelitian selama 8 tahun, yaitu tim Colmar dan KRI. Nah, di, kenapa dia menyungsum kata absolut, bahwa di produksi sistem itu, dia memiliki, memiliki istilah kata, dia khusus untuk anti-aging, atau anti-penuaan. Nah, tujuannya produk tersebut. Nah, produk absolut ini, dia tidak hanya berfungsi sebagai anti-aging, tapi dia memiliki peranan sebagai anti-aging, atau merumajakan. Nah, bukan berarti dari 60 tahun ke 20 tahun ya. Nah, jadi, kita bisa melihat bahwa, empat teknologi yang tadi di-upgrade, menjadi itu, di-upgrade, menjadi, ditambahkan menjadi dua teknologi baru, di mana, absolut teknologi dan absolut code, di mana absolut code itu terdiri dari bahan utamanya, yaitu, EGF yang bukan berasal dari helani, melainkan dari tubuh-tubuhan. Jadi, tim KRI, meneliti EGF, atau Epidermal Grown Factor, yang memiliki peranan paling penting, di dalam, mereumajakan kulit ini. Nah, itu diteliti, sehingga, dan dibentuk di dalam, beberapa code, terutama, di mana, di dalam, perawatan, dan di mana, paketnya itu, tidak hanya berlaku sebagai anti-kerupan, tapi juga bisa mencerahkan, dan untuk mengangkat. Nah, jadi, keseluruhannya, karena hasil penelitian, dia membentuk kode-kode, tersendiri, supaya penghantarannya, selanjutnya, penghantarannya pun, di upgrade, supaya kode-kode tersebut, tepat sasaran. Misalnya, untuk kerutan, tepat sasaran untuk kerutan, untuk pencerahan, tepat sasaran untuk pencerahan. Nah, selanjutnya, bahwa ini adalah juga, salah satu produk, hitsnya, dimana awal-awal, pertumbuhan ekonomi itu, diawali dengan, evening set ini, atau home spa. Dan, sama seperti, tadi si sistem, home spa, home spa ini, atau evening set ini, bersifat general. Semua orang bisa memakainya, dan bahkan, yang untuk absolute series tadi, umur dari 3 tahun pun, sebenarnya sudah bisa memakainya. karena dia menyatakan, bahwa produk ini sangat aman. Karena 100% berasal dari, tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya adalah, saya masuk ke produk, kesehatan. Nah, produk kesehatan di sini sendiri, bahwa, ini adalah merupakan, hasil projek, projek nasional Korea. Bukan dari, etomi itu sendiri. Nah, jadi ceritanya, bahwa, tim kaya riku, mereka akan meneliti atom. Mereka itu sering terkena radiasi. Nah, terus pemerintah, bingung. Mereka banyak yang mati. Sedangkan pemerintah butuh mereka. Istilah seperti itu ya. Nah, karena, karena kesehatan mereka itu, dikhawatirkan, makanya pemerintah membentuk tim. Untuk, bagaimana supaya, mencari, sebuah produk, yang dapat, menjaga, atau membentuk, kesehatan mereka. Nah, makanya selama 10 tahun, di Triti, dari, dari 3 kandungan utama ini, selama 5 tahun, selama 5 tahun di Triti, dan selama 3 tahun di Uji, secara krimis. Jadi, tidak hanya 1 tahun, tapi 3 tahun di Uji terus, baik kepada beberapa, kasus, yang punya, yang punya kaker, yang punya, permasalahan ini, yang punya permasalahan itu, dan terbukti, 3 kandungan utama ini, dia, bermanfaat, terutama, dalam imun sistem, atau, imunitas. Nah, terutama, karena, hasil dari, substansi baru ini, suplemen ini, meningkatkan, natural killer cell, yang ada di dalam tubuh. Tidak hanya meningkatkan, natural killer cell, tapi produksi dari, sitokin, dimana sitokin itu adalah, transmisi, sinyal transmisi, yang menyampaikan, informasi bahwa, virus atau bakteri berbahaya, di dalam tubuh kita, itu, harus segera, dibasmi. Nah, selanjutnya, tidak hanya meningkatkan, imunitas, tapi, terbukti, bahwa, hemoyim ini, memiliki banyak manfaat, tidak hanya secara imunitas, tapi sebagai, anti-canser, dan juga, dia menambah darah. Nah, jadi, karena dia adalah, sebuah suplemen makanan, bahwa, disini, bisa dilihat, bahwa hemoyim itu, cocok sebenarnya, untuk semua orang. Nah, namun, yang perlu diperhatikan, bahwa, hemoyim itu, tidak disarankan, untuk, yang memiliki, alkohol imun, terus, terutama, yang telah menerima, cangkok, jalan dan hati. Nah, karena bagaimanapun, asemensasi, dalam tubuhan tersebut, itu, mungkin bisa berpengaruh, di hati, ataupun, yang menerima, cangkok hati, dan, di jalan tersebut. Nah, selanjutnya, saya kembali dulu, bahwa, ketika, di launch, produk Atomi ini, mau dijual di pasaran, dijual di pasaran, tanpa distribusi Atomi, namun, harganya itu, sangat mahal, karena, ini adalah proyek, yang, menyimpan, waktu dan uang, yang sangat besar. Nah, di pasaran, dijual dengan mahal, sekitar 7 juta, awalnya, satu boxnya, nah, namun, tidak bisa ada yang membeli. Jadi, yang sehat, balik lagi, cuma, orang kaya. tapi, Pak Hamil, melihat, bahwa, Hemoin ini, sangat memiliki, khasiat yang bagus, dan, tidak boleh, hanya orang kaya saja, yang sehat. Nah, tak jadi, dia mengambil, alih distribusi, distribusi tunggal, dari Hemoin, dan, dia mulai menjualnya, dengan harga, 10 kali lipat lebih murah. Jadi, dia mulai menjualnya, dengan harga, 700 ribu, Hemoin ini. Dan, dia mempertahankan, harganya, sampai sekarang, nah mungkin, kalau secara kursnya, sekarang mungkin, 1 juta, atau misalnya, 2 juta. Nah, namun, dia menambah isinya, dari yang awalnya, cuma 30, menjadi 60. Nah, makanya, Hemoin ini, adalah salah satu, produk, HITS, yang, yang, istilah kata, dia membantu, pertumbuhan, tidak hanya, etomi, tapi juga, produsen-produsen, yang, menghasilkan, etomi. Sorry, menghasilkan, hemohim. Nah, selanjutnya, berikut adalah, bukti, bahwa hemohim, telah dipakai, sebagai, anti-cancer, immune system, dan, juga, terutama, dia, berfungsi, memiliki, anti-radiasi, hal, hal, funcional food. Nah, sebenarnya, bahwa kita, yang, sedang, bertatap, setiap saat, itu, terkena radiasi, baik, radiasi, hemoh, radiasi komputer, jadi, memang, hemohim ini, layaknya, dikonsumsi. Nah, meskipun, kita merasa, sehat, namun, radiasi-radiasi, itu, kita tidak, bisa, lihat, dan, tiba-tiba, di satu titik, kita bisa, terkena penyakit. Nah, tidak hanya di Korea, namun, hemohim ini, telah dipatenkan di Eropa, di Jepang, dan di USA. Nah, selanjutnya, saya akan masuk, ke dalam, bisnisnya, e-tomi, jadi, peluang bisnis, di mana, saya tadi katakan, bahwa, e-tomi sendiri, memiliki, kita bisa, memanfaatkan, platform FDMI ini, untuk, mencari, uang tambahan, dan kita bisa, mendapatkan, buruk, berkali-kali, di-tipak. Nah, selanjutnya, bahwa, alasan, mengapa, hanya, di e-tomi ini, hanya ada, kata sukses, pertama, bebas biaya, registrasi, dan bebas biaya, pemeliharaan. Jadi, tidak, tidak ada, misalnya, ketika, saya sudah membaikkan, bisnisnya, saya sudah mencapai, sejabatan tertentu, bahwa, saya akan, harus, membayar, uang biaya, pemeliharaan. Cukup, ketika, kita sudah menjadi member, kita, berbelanja, untuk menjaga, ID kita, kita berbelanja, satu macam barang. Baik itu, baik itu harganya, 5 ribu, ataupun, 1 juta, tidak menjadi masalah. Nah, yang kedua, bahwa, di sini adalah, tanpa batasan level, tanpa batasan akumulasi. Dalam artian, bahwa, ekonomi itu, berawal dari Korea, mungkin, sponsor-sponsor, bapak, ibu, di sini semua, sekarang adalah, orang Korea langsung. Ketik, mungkin, di, tengah-tengah sini, sudah ada, Malaysia. Lalu, di sini mungkin, sudah ada, Singapura. Nah, selanjutnya, di sini, ketika dia tetap bergerak, maka, akan masuk, orang Korea lagi. Nah, selanjutnya, pasar Indonesia terbuka, masuklah, etomi, Indonesia. Yang menariknya, dari etomi ini, bahwa, ini menjadi, satu server, global. Dan, kedalamannya itu, tidak terbatas. batas, jadi, tanpa batasan level, tanpa batasan akumulasi. Dalam artian, oh, karena di Korea, cuma boleh, cuma boleh punya kaki, atau grup, itu cuma boleh, seribu. Makanya, harus ke Malaysia, tidak. mau di, atau di Korea, itu 1 juta, mau di Malaysia, itu cuma 1 ribu, mau di Singapura, itu 1 juta, itu, tanpa, tanpa batasan level, tanpa batasan akumulasi. Nah, karena, dia bersifat, satu server, perusahaan global. Nah, selanjutnya, bahwa, ada batasan general komisi, di mana, tidak hanya orang Korea saja itu, bisa terus naik kaya. Dibatasi, bahwa, perusahaan ini adalah perusahaan, yang berbagi. Tidak boleh, hanya atomi Korea saja, yang terus kaya. Namun, atomi Malaysia juga harus kaya. Sila pun harus kaya, dan Indonesia pun harus kaya. Makanya, dibatasi, ada namanya, istilah batasan general komisi, atau komisi umum. Selanjutnya, pembagian komisinya adil, nanti kita bisa lihat. Dan, secara filosofi produknya, jadi produk yang berbicara. Bukan kita capai-capai lagi ngomong, tapi produk sendiri yang berbicara. Ketika, banyak sekali, testimoni bahwa, ketika sudah memakai, odol propolis dari atomi, tidak akan, tidak mau berhenti ke orang lain. Nah, selanjutnya, tinggi presentasi penggulian, karena kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya, saya masuk, berikut adalah, pembagian keuntungan, di mana kita dapat menikmati, tiga, tiga hal, tiga hal ini, yaitu komisi umum, bonus jabatan, dan bonus edukasi senter. Seperti tempat ini, yang berupakan adalah, edukasi senter. Nah, selanjutnya, saya masuk bahwa, bagaimana untuk ketentuan komisi umum, saya sudah jadi member. Selanjutnya, id saya, 11023898. Ini adi saya, Atomi Indonesia. Nah, jadi, ketentuan pertama, bahwa, tadi saya tidak perlu membayar, untuk memiliki ID. Namun, saya butuh sponsor. Bila mana, ketika kita, tidak punya sponsor, kita tidak bisa, mendaftar Atomi. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua, adalah, saya, meskipun punya ID, tidak harus membayar apapun, tidak harus berbelanja apapun. Itu yang harus kita, anakkan kepada, partner-partner kita, kepada, domain-domain kita, kepada konsumen-konsumen kita. Nah, selanjutnya, bahwa, ketika saya mulai, bisa berbelanja, saya akan mulai berbelanja, sesuai dengan kebutuhan saya. Misalnya, saya butuh kosmetik, atau, misalnya butuh perawatan wajah. Saya, beli absolute. Absolute set. Harganya, misalnya, 3 juta. Nah, setiap barat dari Atomi itu, memiliki namanya, point value. Nah, point value dari absolute set ini, adalah, 100 ribu, misalkan. point value. Dan selanjutnya, saya, mau beli, hemohim. Misalnya, hemohim 2 juta. Dengan, point value yang sama. Nah, saya, pernyataan pertama adalah, saya boleh, membeli absolute set, dan hemohim, dalam hari yang sama. Pernyataan kedua, bahwa, saya tidak harus membeli, hemohim, dan absolute set, dalam hari yang sama. Karena, saya, tinggal, berbelanja lewat, online. Dan, pernyataan ketiga, bahwa, misalnya, absolute setnya, hari ini, hemohimnya, misalnya, tahun depan. Boleh gak? Boleh. Namun, karena saya, ingin membuahkan, bonusnya, lebih cepat, dan ingin menjalankan, bisnisnya, bahwa, ternyata, oh, ada peraturannya. Ternyata, untuk dapat bonusnya, harus punya, kaki. Nah, jadi, ketika saya, mendaftar, saya sudah, terlebih dahulu, menawarkan, peluang bisnis, FOMI, dan saya, memiliki, grup. Grup A, dan grup B. Dimana, grup A juga, seperti saya, mulai berbelanja, kebutuhan, masing-masing. Oh, ternyata, absolute set mahal, saya mau, six system. A1, beli, six system. A2, ah, six system terlalu mahal, saya mau coba, odolnya dulu, kalau bagus, saya beli, beli odol. Nah, setiap pembelanjaan ini, itu, setiap pembelanjaan grup, di bawah, angi saya, itu ialah, yang menjadi, omset saya. Dimana, omset itu, terhitung berdasarkan, bukan jumlah, dari uangnya, tapi berdasarkan, dari, point value-nya. Nah, jadi bisa dilihat, bahwa ketika, saya sudah mencapai, 305 point value, bisa dilihat di sini, dan omset saya, dalam hari yang sama. Jadi, pernyataannya, bahwa, komisi umum ini, harus terjadi, dalam hari yang sama. Jadi, dalam hari yang sama, terjadi pertemuan, antara grup A, jumlahnya, totalnya, sebanyak, 300.000 point value, dan grup B, 300.000 point value, saya akan, mendapatkan, bonus sebanyak, kurang lebih, 700.000. Nah, selanjutnya, misalnya, ini terjadi, di hari ini, tanggal 18. Nah, terjadi, pertemuan, di antara 300.000, dan 300.000, A, B, maka, di tanggal besok, tanggal 19, itu akan, mulai, perhitungan baru. Dimana, pasti, akan berkembang, jadi, A1 punya anak, dia belanja lagi, di A1, 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 itu, dan bila, mana terjadi, pertemuan, pertemuan, setiap hari, 300.000 point value, 300.000 point value, saya akan, mendapatkan, bonus kurang lebih, 700.000, eh, 700.000 rupiah, Nah, namun, kondisinya, ada beberapa, kondisi, kalau misalnya, simulasi pertamanya, kalau di grup A itu, baru, mencapai, 150.000, dan di grup B, baru, sudah mencapai, 300.000, apa yang terjadi, di hari ini? Tidak, hanya, tidak mendapatkan, ditunggu, sampai, ditunggu, besok hari, kalau misalnya, besok, oh, ternyata, masih 200.000, di sini, 300.000, maka, ditungguh lagi, hari selanjutnya, bulan B, dan selanjutnya, bahwa, ditunggu, sampai ada pertemuan, di grup A, 300.000, di grup E, 300.000, kita tidak perlu, mendesak, oh, dalam nomor kita, konsumen, konsumen kita, kita cukup, terus, menawarkan saja, produk ekonomi, nah, selanjutnya, bahwa, simulasi selanjutnya, adalah, ketika, oh, dalam usaha hari ini, yang ini, adi di sini, baru 200.000, tapi, saya, kompet saya, grup A, grup B, sudah bertemu, 300.000, apa yang terjadi, bahwa, saya, tidak bisa, mengeluarkan bonus, sebanyak, 700.000 ini, saya, bisa mengeluarkan bonus, sebanyak, kurang lebih, 300.000, ada lagi, penjelasannya, nah, selanjutnya, bahwa, kalau misalnya, kondisi lainnya, adalah, ketika, di grup A ini, lebih dari, 300.000, dalam sehari, 350, ketemu, 300.000, apa yang terjadi, dia, akan terpotong, di angka minimal, yaitu, 300 bertemu dengan 300, dan, hari selanjutnya, 50.000 itu, tidak tersisa, 50.000 itu, akan istilah kata, hamus, tapi, bukan berarti, kepala kita, hamus, karena, sekali, kepala kita, terisi, akan terus, akan terus, berada di kepala kita, poin-perinnya, dan, berikut dengan, downline-downline kita, hanya, berupa, hitungan, omset, penjualan, jadi, kalau, downline-downline kita, tidak berbelanja di hari itu, di besok harinya, tidak berbelanja, maka, poin value, yang ada di dalam, kepalanya itu, tidak, tidak berupa omset, karena, sudah terhitung, di hari sebelumnya, nah, ini pelan-pelan saja, di pengertinya, karena, kita fokus, dilihat, bahwa, kita harus, mengembangkan jaringan kita, yaitu, di kanan, dan di kiri, secara, balance, secara seimbang, nah, selanjutnya, berikut, tidak hanya terbatas, di, angka, pertemuan, omset kita, 300 ribu, 300 ribu, semakin kita berkembang, berkembang, dan berkembang, kita bisa menikmati, bonus, bahwa, kaki-kaki kita, akan bisa, dibatasi, di angka, 50 juta poin value, nah, namun, syaratnya apa, bisa dilihat, bahwa, kumulatif pribadi itu, harus, ada isinya juga, tidak boleh, tidak ada isinya, nah, dimana, kalau misalnya, ingin, ketika omset kita, A dan B, sudah mencapai, 700 ribu, tapi, kepala kita, 300 ribu, maka, bonus yang kita dapatkan, masih yang, 700 ribu, di pertemuan, 300 dan 300, namun, ketika kita, mengisi kepala kita, 700 ribu, maka, ketika, omset, grup kita pun, mencapai, lebih dari, 700 ribu, maka, kita bisa mendapatkan, bonus selanjutnya, bonus level selanjutnya, yaitu, sekitar, kurang lebih, ini sekitar, 1,7 juta, atau 1,5 juta, nah, selanjutnya, bisa dilihat, sama seperti, di, bonus omset, 1,500,000, 1,500,000, nah, selanjutnya, bahwa, kita cukup mengisi, hingga sampai, 2,400,000, kepalanya kita, karena, setelah 2,400,000, kita bisa mengulangkan, bonus yang, bertemu, grup kita, 6 juta, 6 juta, hingga, batas, 50 juta, 50 juta, nah, jadi, bonus komisi umum, hanya diakui, sampai, grup dan kanan kiri, berjumlah, masing-masing, 50 juta, lewat dari, 50 juta itu, tetap, akan diakui, sebagai, yang bertemu, di 50 juta, 50 juta, nah, 50 juta, 50 juta, bertemu, setiap hari itu, kita sebulannya, bisa menikmati, bonus sebesar, 400 juta, kurang lebih, bukan, kita yang berbelanja, tapi, omset dari, darulah kita, omset dari, grup konsumen kita, kanan dan kiri, jadi, kalau misalnya, cuman kanan yang berbelanja, tetap, ngaruh gak sama, ke kita, tidak, karena harus seimbang, di grup kanan, dan grup kiri, nah, selanjutnya, bahwa, ketika kita, serius ingin, menjalankan bisnisnya, nah, disini ditampak, bahwa, tidak semudah, seperti, luarang komisi umum, bahwa, untuk komisi jabatan, berdasarkan, persenang, jadi, bisa dilihat, ada 7 jabatan di atomi, yaitu, sales master, diver master, shared master, star master, royal master, crown master, dan imperial master, nah, untuk sales master, sendiri, adalah jabatan terkecil, maupun, jatah, pembagian bonus, presentasi bonusnya, itu, paling besar, yaitu, 10% dari omset, nah, namun, sebenarnya, imperial, secara angka uang itu, semakin naik jabatan, semakin besar, kenapa, kenapa, dia 10% lebih besar, karena, etomi, memiliki prinsip, bahwa, yang semakin kaya, tidak boleh kaya, kita harus mendukung juga, kaki-kaki, di bawah kita, yang baru, mulai, terjun ke dalam, bisnis etomi, selanjutnya, bahwa, berikut adalah syarat, untuk bisa, naik jabatan, menjadi sales, yang pertama, adalah, secara kualifikasi pribadi, saya harus, berstatus sebagai, agen spesial, dimana, kepala saya, isinya minimal, 700 ribu poin value, kalau saya langsung, isi 1 juta poin value, boleh gak? ya, boleh, 700 ribu poin value, saya sudah isi, saya sudah pukulkan, dan, yang paling, harus diperhatikan, untuk mengeluarkan ini, adalah, bahwa, terpatok di tanggal, jadi, ada permainan tanggal, di sini, bahwa, dalam, 1 bulan, 2 kali, dapat mengeluarkan bonus, jabatan ini, dari tanggal 1, sampai 15, 16, sampai 30, atau 31, dari setiap, 2 minggu ini, kita bisa, mengeluarkan, bonus, sales master, dan, sekali, kita sudah naik jabatan, misalnya, status saya, sales master, kita tidak akan, turun lagi, sebagai, agent spesial, atau, kita, misalnya, saya sudah di, share master, saya tidak akan, turun lagi, permasalahannya, adalah, bahwa, bonusnya keluar, atau tidak, itu saja, tapi, kalau tidak keluar, juga tidak apa-apa, nah, selanjutnya, bahwa, persyaratannya, adalah, saya harus, berstatus, sebagai agent spesial, dan, dalam kurun waktu, 2 minggu, grup, asanya, total, omsetnya, adalah, masing-masing, 2 juta 500, point value, bukan, dalam, rupiah, 2 juta 500, point value, nah, selanjutnya, kurang lebih, ini, sekitar, sekali, dapat, jadi, kalau misalnya, dalam kurung minggu, tercapai, omset, 2 juta 500, point value, di kanan, dan, 2 juta 500, point value, di kiri, maka, bonus yang keluar, itu, sekitar, hitungan kasarnya, sekitar, 5 juta rupiah, dalam, 2 juta, selanjutnya, bahwa, selanjutnya, adalah, ketika kita, mau challenge, kita, mau menantang, diri kita, ingin, naik jabatan, menjadi, diamond, bisa dilihat, bahwa, kualifikasi, pribadi, sudah mulai berbeda, yaitu, kita harus, berstatus, sebagai dealer, dengan, isi keparah, 1 juta 500, point value, dan, bisa dilihat, bahwa, harus, muncul, jabatan bank, partner, kita pun, harus, berkembang, harus, naik jabatan, sebagai, sales master, dan, di kanan sini, harus ada, 2 sales master, dan, di kiri, ada, 2 sales master, baru, kita bisa, naik jabatan, menjadi diamond master, di mana, sales master, tadi, persyaratannya, apa, masing-masing, kaki kanan, dan kirinya, omsetnya, 2 juta 500, point value, 2 juta 500, point value, nah, jadi, untuk, naik jabatan, di, atomi, sistemnya, atomi itu, tidak semudah, mengembalikan, terapak tangan, nah, ini, yang dimatakan, bahwa, permainan, setelah kata, atomi, tidak bisa, diterbainkan, karena, karena, di mana, atomi ini, mengajak, bahwa, kita harus, mencari, partner bisnis, partner kerja, yang berkembang, bersama, bekerja bersama, membentuk, sistem, untuk, menghasilkan, apa ya, ibaratnya, uang sampingan dulu ya, karena kan, masing-masing, mungkin, punya, sudah punya pekerjaan, utama, nah, selanjutnya, sama halnya, dengan Sharon Master, di mana, harus, muncul, minimal, dua Diamond Master, dan, dua Diamond Master lainnya, di kanan, dan kiri, masing-masing, dan, dan, Star Master, bisa dilihat, bahwa, kita cukup, kalau mau, naik jadi Royal Master, kita cukup, punya, kepala, atau, isi kepala kita, poin FD kita, di angka, 2 juta, 400 poin FD, nah, ini, mungkin, perlahan-lahan saja, ditangkap, namun, yang perlu saya, informasikan, bahwa, ada 7 jabatan, yaitu, Sales Master, Diamond Master, Sharon Master, Star Master, Royal Master, di mana, yang, beberapa dari, Star Master, yang sedang datang itu, mereka berdiri di sini, mereka tidak memperkenalkan produk, mereka tidak berjualan, tapi, setiap bulannya, mereka menghasilkan, ratusan juta, rupiah, berikut adalah, bonus naik jabatan, jadi, ini hanya diproles, satu kali, ketika kita, berhasil, maik jadi, Sales Master, kita akan mendapatkan, hadiah ini, dari, etomi, dari perusahaan, yaitu, sebuah, set, sistem, hemohim, dan peningkar, untuk, sales Master, untuk Diamond Master, ada, tambahan, tablet book, untuk Share Master, tidak berupa, barang-barang, atau tidak berupa, produk lagi, tapi berupa, uang cash, sebanyak, kurang lebih, ini 26 juta rupiah, dan, tiket, dua tiket, untuk jalan-jalan, di Asia Tenggara, banyak yang mengatakan, kepada saya, jalan Asia Tenggara dong, request, supaya jalan-jalannya ke Korea, nanti saya akan sampaikan, nah, untuk Star Master sendiri, cash-nya lebih besar, dan, tiketnya bisa dilihat, bahwa tiketnya, tidak ada tiket, tapi 4 tiket, untuk Star Master, dan, Royal Master, dan dari Royal Master, dia mendapatkan juga, kartu bulanan, untuk kegiatan, ketominya dia, dan, anda dapat, renta kendaraan, sebesar, 1 juta uang, nah, selanjutnya, yang pak, dan, Royal Master ini, dari Royal Master, tiket 11 hari, 10 malam, tour Eropanya ini, bukan tour Eropa biasa, tapi, cruise, jadi, yang harganya, ada patokan harganya, di minimal, tour berapa, ribu dolar, nah, selanjutnya, bisa dilihat, bahwa, yang paling gemilang, adalah Imperial Master, minggu ini, atau, bulan depan, akan keluar, Imperial baru, nomor 4, jadi, sudah ada, 3 Imperial Master, sudah ada, 3 orang, yang mendapatkan, 1 miliar won, atau, 13 miliar rupiah, sebagaimana, hasil kerja kerasnya, hasil, pengabdian dia, bersama dengan, Eropi, dan, dimana, dia, sedang menikmati, office tell, dan, office tell ini, boleh di negara manapun, yang dia inginkan, dan, juga, ada, sedan mewah, ini, dikasih mobilnya, gaji supirnya, dan juga, gaji sekretarisnya, untuk, kegiatan, bisnisnya, dia, nah, yang paling menarik, adalah, bahwa, yang saya bisa informasikan, bonus-bonus ini, itu, hanya, 1% dari, keuntungan, etnomi, bukan, berarti, perusahaan itu, demi, mengebus, diselah kata, guna untuk, marketingnya, cara marketingnya, ini, bagi-bagi bukan, ini adalah, 1% dari, keuntungannya, perusahaan, jadi, bisa diketahui, bahwa, perusahaan itu, sudah sangat kaya sekali, gitu loh, jadi, dia tidak perlu, marketing lagi, tidak perlu, karena, dia ingin menghargai, menghargai, partnernya, menghargai, orang-orang, yang, bekerja, bersama dengan, etnomi, untuk, membesarkan etnomi, nah, berikut adalah, link masukkan, nah, bisa dilihat, bahwa, sistemnya etnomi, melenak, tidak, melihat, bahwa, sistemnya etnomi, meskipun, dia mulai, tidak nomor 1, belum tentu, dia akan, finish duluan, bisa tergantung, dari, kerja kerasnya dia, tergantung, dari, usahanya dia, jadi, di bawah, undangan, kita pun, bisa lebih berkembang, lebih dari, kita dibuat, itu, yang sistem, dari etnomi, tawangan, selanjutnya, adalah visinya, bahwa, di etnomi, sendiri, ada namanya, sistem sukses, ada namanya, global seminar, one day seminar, seperti sekarang, sukses akademi, acaranya, dua hari, satu malam, dan, untuk global seminar, berikut, bisa dilihat, global seminarnya, yang menghadiri, ini di Jepang, ini di Amerika, di Kanada, di Kamboja, di Singapura, di Taiwan, berkumpul, banyak sekali orang, untuk mengenal, lebih lagi, mengenai, etnomi itu sendiri, secara sistem, maupun produk, nah, berikut adalah, perutusan utama, yang, sejak bertemu dengan etnomi, mereka pun berkembang, kolmat sendiri, kenaikannya, per 470 kali lipat, dan, dia sudah tercatat, istilah katanya, itu, bursa efeknya, Korea, di KOSDA, dan juga, McNaughty, ini dia, penghasil copy, dan, dietek, yang menghasilkan, sikat gigi, dan propolis tersebut, nah, selanjutnya, bahwa, yang paling menarik, adalah, etnomi ini, sistem, human etnomarketing, belum bisa digantikan, oleh, robot, sorry, bukan teknologi, tapi robot, memanfaatkan teknologi, namun, secara, sistem etnomarketing, pasti harus, sebagai, kita harus, sebagai human, bukan robot, yang menawarkan Anda, untuk join, nah, selanjutnya, ID saya ini, saya bisa turunkan, ke tiga generasi, jadi, perjuangan saya, misalnya, saya, mencapai imperial, bonus-bonus, ke depannya itu, saya bisa turunkan, tiga generasi, nah, jadi, berikut adalah, juga, penyamatan, orang-orang, yang sudah bekerja, bersama etnomi, baik itu, baik itu, secara, hanya sebaik, secara part-timer, ataupun, secara serius, dan, terkunci, peningkatan, pekerjaannya, untuk, penerbunyi, etnomi, bisa dilihat, bahwa, sekarang, 150 orang itu, penghasilannya, 2 miliar per tahun, melalui etnomi, dan, selanjutnya, 400 orang lebih, menghasilkan, 1 miliar per tahun, dan, 3 ribu orang lebih, sedang menghasilkan, sekitar 200 juta per tahun, baik itu, mereka, itu sebagai kerja sampingannya, uang tambahannya, yang dimana, mereka menyiapkan, uang pensiun, banyak sekali, dari pengusaha-pengusaha etnomi, pelaku-pelaku bisnis, di Korea itu sendiri, mereka itu berpikir, untuk, mengumpulkan, uang pensiun, mereka tetap bekerja, sebagaimana, punya pekerjaan masing-masing, punya keterampilan masing-masing, tapi, mereka melihat, bahwa, peruang bisnis etnomi, ini sangat menarik, dimana, kalau bekerja, di perusahaan tertentu, akan terbatas, akan ada hari pensiun, namun, di etnomi, itu tidak ada hari pensiun, nah, dan, kalau ada istilah, kita 3 tahun, bekerja keras, kita tidak tahu, membentuk, konsumen kita, kita tidak, 3 tahun, membentuk grup kita, dan, 30 tahun, sisa dari, sisa dari hidup kita, kita menikmati, hasil kerja keras kita, dan kita turunkan, ke keturunan kita, demikian, salas intasi dari saya, terima kasih sekali, untuk mendengarkan dengan sesama, terima kasih, terima kasih, berkata, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.